Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini ada kabar yang Cukup menarik dan menjadi Perbincangan di media sosial Yaitu mengenai Ganjar Pranowo yang tidak diundang Di acara temukaden Partai BDIP Jadi temukader itu Diselenggarakan di Semarang Dimana Semarang ini adalah Wilayah dari Pak Ganjar Pranowo Namun Ganjar Pranowo sebagai Kader BDIP malah tidak diundang Inilah yang menimbulkan Pertanyaan kenapa Ganjar Pranowo tidak diundang Di acara temukader BDIP Karena menurut internal Di BDIP ternyata Kader di BDIP itu Ada tiga pilar Pilar yang pertama Itu berasal dari Legislatif Tentunya Banyak kader BDIP yang ada di DPR Kemudian pilar kedua adalah Pilar eksekutif Ini adalah pejabat publik Misalkan gubernur Presiden Bupati Ini adalah Pilar eksekutif Itu Kader dari BDIP Dan ini juga semua diundang Dan yang ketiga Ini adalah Pilar dari pengurus Partai BDIP itu sendiri Jadi ada tiga pilar yang diundang Di acara temukader di Semarang Namun Pak Ganjar tidak diundang Dan malah sebelumnya Puan mengatakan bahwa Pemimpin itu bukan di medsos Pemimpin itu di lapangan Dan ini adalah sindiran yang cukup keras Dari Puan Maharani Dan banyak yang mengatakan Ini titah Puan Maharani Jadi pemimpin itu di Lapangan Bukan di medsos Namun Saya perkirakan Apa yang disampaikan Puan Maharani ini Ditujukan kepada Pak Ganjar Pranobo Karena beberapa Hari Beberapa bulan Memang Pak Ganjar ini aktif di media sosial Terutama di twitter Sering tweet Atau bahkan Pak Ganjar juga bermain di youtube Dan ini mungkin Mendapat perhatian dari Puan Maharani Sehingga Puan mengatakan Pemimpin itu di lapangan Bukan di medsos Ada pandangan lain yang mengatakan Bahwa kenapa Pak Ganjar Pranobo ini Tidak diundang Di acara temukader PDIP Ada yang mengatakan Pak Ganjar ini sudah keterlaluan Keterlaluan apa Ini yang belum begitu jelas Tetapi Pihak internal PDIP Mengatakan seperti itu Nah kita sebagai orang luar Ini bahkan menilai Lebih dari itu Ganjar Pranobo ini termasuk Salah satu orang yang Masuk dalam survei Bursa calon presiden Di 2024 Jadi ada Ganjar Pranobo Kemudian ada Ridwan Kamil Ada Anies Baswedan Ada Prabu Subianto Empat nama ini sering disebut Bahkan menjadi survei Di beberapa lembaga survei Nama-nama itu Menjadi nama yang Cukup populer saat ini Dan nama Puan Maharani Sebenarnya juga Pernah muncul Di lembaga survei Tetapi angkanya cukup rendah Kalah jauh Kalau dibandingkan Dengan Ganjar Pranobo Jadi Kalau kita melihat survei itu Beberapa kali Bahwa Nama Anies Baswedan ini Cukup tinggi Kemudian ada Pak Prabu Subianto Ada Ridwan Kamil Ada Ganjar Pranobo Tetapi Kalau kita melihat survei itu Memang kita harus bandingkan Dari beberapa lembaga survei Namun Kalau kita Lihat Bahwa Pak Anies Baswedan Adalah salah satu Kandidat terkuat Untuk Campres di 2024 Apakah karena ini Pak Ganjar Pranobo Disebut keterlaluan Apakah karena ini Persaingan di Pilpres Di 2024 Mendatang Karena kalau kita Melihat teman-teman Pak Ganjar ini Masih kalah jauh Posisinya Dibanding dengan Puan Maharani Itu kalau kita Melihat kekuatan Di internal PDIB Jadi masih kalah jauh Dari Puan Maharani Nah Sementara Calon Presiden itu Ditentukan oleh Pemilik Partai Atau ketumum Partai Politik Kalau di PDIB Tentu Capres itu Ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri Jadi kalau Megawati sudah Mengatakan Capresnya ini Maka semua kader Harus tegak lurus Katanya Jadi ini Istilah yang cukup Menarik dari PDIB Jadi kalau ketumum Sudah menentukan Keputusannya Semua Kader harus Tegak lurus Nah bagaimana Kalau kader itu Tidak tegak lurus Kader itu Tidak sejalan Dengan Keputusan dari Ketumum PDIB Maka ini Sudah ada contohnya Yaitu Rustri Ningsih Ini juga pernah Berbeda Pandangan Dengan Keputusan dari DPP Nah teman-teman Kita akan Gali lebih dalam Kenapa Pak Ganjar Pranowo Itu Tidak diundang Di acara PDIB Kita akan Baca beritanya Teman-teman Dari Detik News PDIB Persilahkan Ganjar Pranowo Ikuti Jejak Rustri Ningsih Wow Ini sudah Mulai memocokkan Dari Pak Ganjar Pranowo PDIB Mengambil Sikap Terkait Polemik Antara Ketua DPP PDIB Puan Maharani Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo PDIB Mempersilahkan Ganjar Pranowo Mengikuti Jejak Ex-Kader Rustri Ningsih Hal tersebut Diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto Pria yang akrab Disapa Bambang Pacul Ini Awalnya Menyinggung Tugas yang Diamanatkan Kepada Ganjar Untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah Saya Orang Jawa Ganjar Jawa Ini Kultur Jawa Oke Kultur Jawa Itu Kalau Diberi tugas Sama Komandannya Komandannya Kan Ibu Megawati Soekarno Putri Jadi Mas Ganjar Ini Diberi tugas Untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah Kepala Daerah Jawa Tengah Karena Beliau Menjadi Gubernur Jateng Tugasnya Kan Disana Kata Bambang Kepada Wartawan Di Komplek Gedung DPR MPR Jakarta Selasa 25 Mei 2021 Bambang Menyebut Tidak ada Masalah Jika Ganjar Berkeinginan Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Meski Kini Masih Menjabat Gubernur Jawa Tengah Menurut Bambang Pak Jul Keinginan Ganjar Tentu Tidak Bisa Dihalangi Nah Teman-teman Ternyata Ini Sudah Mulai Berembus Capres Di 2024 Yaitu Nama Ganjar Pranowo Memang Beberapa Lembaga Survei Menyebut Elektabilitas Ganjar Pranowo Memang Cukup Baik Dibanding Kalau Kita Melihat Puan Maharani Apakah Karahani Ternyata Mulai Diungkap Oleh Kader BDIP Sendiri Nah Ketika Ganjar Pranowo Kemarin Tidak Diundang Ternyata Ada Kaitannya Dengan Ini Namun Beberapa Kader BDIP Menyebut Bahwa Ketidakhadiran Ganjar Pranowo Bukan Terkait Pilpres Di 2024 Namun Kita Melihat Sendiri Teman-teman Kader BDIP Juga Mengatakan Yang Sama Dengan Publik Bahwa Ini Terkait Dengan Capres Di 2024 Karena Beliau Menjadi Gubernur Jateng Tugasnya Kan Di Sana Sekarang Saya Tanya Sama Dikau Pak Ganjar Kalau Mau Jadi Presiden Boleh Nggak Jawabannya Pasti Boleh Tapi Wong Pengen Oke Hati Rasa Itu Tidak Bisa Dipenjara Rasa Tidak Bisa Dipenjara Dahulu Jadi Kalau Pengen Boleh Ucapnya Namun Ketika Keinginan Itu Dijalankan Dengan Aksi Bambang Pacul Mengingatkan Ganjar Harus Hati-hati Dia Pun Menyebut Kewenangan Maju Sebagai Capres Ada Pada Ketomum PDIP Megawati Sukarno Putri Nah Kalau Kita Melihat Seperti Ini Teman-teman Maka Ini Memang Tidak Salah Kalau Dihubungkan Dengan Aktivitas Pak Ganjar Pranowo Yang Aktif Di Media Sosial Jadi Sering Ngetweet Sering Memberikan Pernyataan Di Media Sosial Ini Menjadi Perhatian Dari PDIP Terutama Dari Puan Marani Sehingga Puan Mengatakan Pemimpin Itu Di Lapangan Pemimpin Itu Bukan Di Medsos Ternyata Arahnya Mengarah Kepada Mungkin Pak Ganjar Pranowo Lebih Jauh Bambang Pacul Lalu Bicara Terkait Jika Ganjar Sebagai Capres Di 2024 Bambang Pacul Menyebut PDIP Memersilahkan Jika Ganjar Mau Mengambil Langkah Seperti Ex Kader PDIP Rostri Neng Seh Nah Ini Sudah Ada Pernyataan Yang Memojokkan Kepada Pak Ganjar Pranowo Jadi Menurut Bambang Pacul Itu Kalau Pak Ganjar Ingin Berkeinginan Menjadi Capres Silahkan Mengikuti Jejak Rostri Neng Seh Rostri Beliau Malah Mendukung Pak Prabu Supianto Karena Beliau Mencalonkan Kepala Daerah Itu Bukan Dari BDIP Dan Ganjar Pranowo Ini Dipersilahkan Mengikuti Jejak Rostri Neng Seh Rostri Neng Seh Merupakan Mantan Kader BDIP Dan Bupati Kebumen Pada Tahun 2013 Rostri Neng Seh Ingin Maju Menjadi Gubernur Jawa Tengah Namun BDIP Tak Memberi Restu Rostri Neng Seh Pada Pilpres Di 2014 Kemudian Mendukung Pasangan Prabu Supianto Hatta Rajasa Berkebalikan Dengan BDIP Yang Musung Joko Idodo Yusuf Kala Beginilah Bahwa Bu Rostri Kader BDIP Itu Serikandinya Ibu Megawati Sukarnoputri Ibu Statement Di Jawa Tengah Ini Serikandiku Tapi Ketika Kemudian Bu Rostri Pindah Dengan Partai Lain Ibu Marah Saya Saya Nggak Tahu Persoalan Ibu Tapi Ada Nggak Ibu Statement Marah Nggak Ada Boleh Nggak Ya Monggo Kalau Orangnya Ganjar Mau Orangnya Ganjar Mau Monggo Sudah Banyak Contoh Banyak Contoh Itu Di Jawa Tengah Itu Semua Orang Tahu Ibu Rostri Ngesi Sebutnya Nah Teman Teman Ternyata Sudah Jelas Terkait Persoalan Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Ujung 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 Persoalan Di Capres 2024 Mendatang Namun Kalau Kita Melihat Teman Teman Bahwa Ganjar Pranowo Itu Belum Memperloklamirkan Belum Mendeklarasikan Bahwa Dirinya Adalah Capres Di 2024 Dan Menurut Keterangan Dari Beberapa Kalangan Mengatakan Memang Belum Ada Temu Kader Capres Di 2024 Versi Ganjar Pranowo Itu Belum Ada Namun Di Beberapa Lembaga Survei Ini Yang Menjadi Acuan Teman Teman Bahwa Ganjar Pranowo Adalah Salah Seorang Calon Kandidat Presiden Di 2024 Yang Mungkin Akan Bersaing Dengan Prabu Supianto Maupun Anies Anies Bas Wedan Jadi Memang Ini Persetruan Di Kalangan BDIB Antara Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Nah Itu Teman Teman Terkait Berita Yang Cukup Menarik Di Media Sosial Antara Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Karena Puan Maharani Kemarin Sudah Menyinggung Terkait Pemimpin Itu Bukan Di Medsos Tetapi Pemimpin Itu Di Lapangan Kemudian Sinyal Yang Kedua Adalah Tidak Diundangnya Ganjar Pranowo Dalam Temukader Di Semarang Oleh DPP Dan Ini Menunjukkan Memang Ada Semacam Persaingan Secara Politik Antara Puan Maharani Dan Ganjar Pranowo Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh